Intro Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melagar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Atas putusan tersebut, Anwar Usman dijadhui hukuman berupa sanksi teguran tertulis oleh MKMK Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan urayan duduk perkara fakta-fakta yang telah terungkat dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika diatas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 takarsa utama yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana didalirkan oleh pelapor Amar keputusan mengingat Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan 1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta karsa utama 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Terlapor demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10 lewat 50 menit dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota dan Yuli Andri sebagai anggota saudara-saudara dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup Tim Liputan Surabaya TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.